Tingginya curah hujan akhir-akhir ini dikeluhkan oleh para petani cabai di Dusun Kerajan, Desa Munding, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Seringnya hujan mengakibatkan produksi cabai mereka turun drastis karena banyak cabai yang membusuk. Sementara itu, dari pantauan di pasar tradisional, harga cabai masih belum stabil. Salah satu petani cabai Dusun Kerajan, Kota Semarang yang mengeluhkan turunnya hasil panen cabai adalah Isrun. Menurut Isrun, seringnya turun hujan mengakibatkan banyak tanaman cabainya yang layu. Akibatnya, banyak cabai yang membusuk. Diakui Isrun, penurunan hasil panen cabai ini mencapai 50 persen lebih. Jika di saat musim kemarau, ia bisa memanen antara 30 hingga 50 kg sekali panen, kini hanya di kisaran 10 hingga 15 kg saja. Agar tidak merugi, Isrun kini tak hanya menanam cabai saja, namun juga sawi, tomat, dan jagung. Sementara itu, dari pantauan di pasar tradisional langgar indah, Kota Semarang, harga cabai masih cenderung belum stabil. Di pasar ini, harga cabai keriting mencapai Rp60.000 per kilogram. Cabai teropong Rp70.000 per kilogram, rawit setan Rp80.000, dan cabai rawit biasa Rp40.000 per kilogram. Naik turun, tidak pas stabil. Naik turun. Dari harga berapa sampai harga berapa? Harga Rp50.000 sampai Rp60.000. Jenis cabainya apa sih, Bu? Cabai keriting itu Rp60.000. Terus cabai yang besar itu teropong sampai Rp70.000. Rp70.000, Rp80.000. Nah, cabai setan ini Rp80.000 sampai Rp85.000. Nah, jadi tidak bisa dibasukkan? Kan macam-macam ya, tidak pasti bisa dimasukkan. Nah, cabai naik kecil itu kita, Rp80.000 itu Rp40.000. Tidak stabilnya harga cabai diduga karena pasukan cabai di pasaran tradisional juga tak menentu. Astika Daniar, Kompas TV, Semarang.